Terima kasih. Furniture Perabotan bisa terbuat dari apa aja, gak terkecuali dari lembaran karton yang dibuat oleh dua orang kreatif asal Austria nih guys, yaitu Lidi Shevnek dan Armin B. Wagner. Mereka membuat sebuah furniture dari sebuah karton yang sangat besar dengan ukuran 94 x 275 x 200 cm atau sekitar 5 meter tuh. Furniture ini berbentuk meja, lengkap dengan kursi yang dapat dilipat. Masing-masing elemen didesain menjadi satu kesatuan, terikat secara struktur antara satu dengan lainnya sehingga bisa dibuka dan dilipat secara bersamaan. Karton ini mudah dibawa kemana aja guys, dan ketika ingin digunakan, kamu cuma perlu membuka atau meluaskannya. Begitu pula ketika selesai menggunakannya, tinggal dilipat kayak melipat kertas begini. Oh iya, gak lupa, kamu butuh bantuan dua orang untuk membuka dan melipat desain unik furnitur ini dari dua belah sisinya. Gimana guys? Bener-bener oke banget ya? Kayu dapat berubah bentuk Guys, biasanya furnitur yang terbuat dari kayu itu berbahan solid dan bersifat statis ya, tapi bakalan beda banget sama furnitur kayu yang satu ini nih. Furnitur kayu ini disusun dari banyak kayu dan bersifat fleksibel atau dapat diubah-ubah bentuknya. Bisa dilihat tuh guys, dengan kayu yang dijadikan meja penyimpanan barang ini. Untuk membukanya keren banget kan? Bisa dengan berbagai cara. Dan kalau bangku ini nih, bisa ditarik dan disesuaikan panjangnya sesuai kebutuhan. Mau berbentuk mengular, memutar ataupun berbentuk lurus? Apa aja bisa deh. Meja Makan Sekaligus Meja Bilyar Meja bilyar yang satu ini guys, multifungsi banget loh. Gimana enggak? Desain meja bilyar bernama Rollover Spartan yang diproduksi oleh Homelisher ini bisa digunakan sebagai meja biasa. Tapi kalau mau jadi meja makan juga oke. Material yang digunakan aja dari kayu yang berkualitas di Inggris guys. Nah, lihat nih. Pas ditarik penguncinya pada bagian samping dan diputar, meja bilyar ini akan berubah menjadi meja biasa. Wah, bener-bener kreatif. Pintu Memutar Seorang seniman asal Austria bernama Clemens Torgler menciptakan sebuah pintu yang gak biasa banget nih guys. Wih, keren ya. Uniknya cara menggunakan pintu buatan Clemens ini dengan menggeser dan pintu akan melipat dan berputar ke satu sisi yang lain. Pintu ini didesain khusus dengan penggunaan engsel pada ujung-ujung gerakan sebagai tempat sembuh putar yang bisa memungkinkan pintu ini dibuka secara geser tanpa menggunakan rel pintu. Nah, kalau pengen menutupnya, hanya tinggal menggeser ke arah yang berlawanan dan pintu akan berputar melipat ke sisi lainnya. Pintu Jadi Meja Pingpong Inovasi furnitur yang satu ini juga patut diacungi jempol. Gimana enggak pintu ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah meja pingpong. Konstruksi pintu meja ini dibuat untuk bisa berputar sehingga dapat berbentuk datar selayaknya meja pingpong. Ditambah dengan mengecat warna hijau di satu sisi dari pintu dan menambahkan jaring atau net di tengahnya, hasilnya pintu ini bakalan sangat mirip dengan meja pingpong aslinya. Kalau ingin main, tinggal putar aja pintunya. Praktis kan? Meja Sekaligus Rock Guys, ada yang menarik perhatian saat peragaan busana dalam video ini nih. Perhatiin deh, seorang wanita model peraga busana yang sedang berjalan menuju meja kopi. Eits, enggak disangka-sangka, meja ini langsung dia pakai sebagai rock. Dilansir dari AnotherMag.com, Hussein Chalian, seorang desainer asal negara Siprus, berhasil mendesain sebuah meja kopi menjadi rock yang unik dari kayu. Model peraganya pun memakainya langsung di hadapan penonton. Setelah ia memakai meja yang bisa jadi rock ini, ia kembali meneruskan berjalan untuk memeragakan meja yang bisa bertransformasi menjadi busana yang paling unik. Meja Cafe Lipat Seorang pengrajin kayu asal Florida, Amerika Serikat telah menciptakan meja dan kursi lipat yang super ringkas nih guys. Walaupun terlihat mungil, pas dibuka, bakalan ada meja kecil dan 4 buah kursi. Dilansir dari akun Youtubenya, Easy Swan mengakui bahwa sistem ringkas ini adalah rancangannya sendiri. Dalam situs Think What Works miliknya, ia pun berbagi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dipadu dengan pemikiran kreatif pada kesenian kerajinan kayu. Selain meja yang dilipat tadi, ternyata Easy Swan juga berhasil menciptakan furnitor yang unik lainnya guys. Contohnya seperti bangku dengan meja dan payung yang bisa dilipat. Terima kasih telah menonton!